Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Perkenalkan nama bapak Muhammad Syolak Dari SMA Negeri 4 Makassar Kita akan belajar tentang fisika Oke Kemarin Kita sudah mempelajari tentang materi Induksi magnet pada solonida Nah sekarang Kita akan belajar tentang Induksi medamagnet pada toroida Oke Sebelum kita mulai Kita Harus mengetahui Apa tujuan kita mempelajari itu Yaitu agar peserta didik dapat memahami Konsep Persamaan medan magnet pada toroida dengan benar Kemudian yang kedua yaitu Peserta didik Dapat menerapkan konsep dan persamaan medan magnet Pada toroida dalam penyelesaian masalah Dengan benar Oke Nah ini di sebelah Papan tulis ini Ini ada gambar toroida Jadi model toroida itu yang seperti ini Jadi dia berbentuk cicin Oke Medan magnet pada toroida Toroida merupakan suatu solonida yang dilengkungkan Sehingga membentuk lingkaran Sebuah toroida yang ideal Terdiri dari litan kawat konduktor Panjang yang melingkar Berbentuk cincin donat Donat Jangan lupa Selapan pagi Terbuat dari bahan non konduktor Oke Nah dalam toroida Induksi magnetik dijumlakan berulang kali Dengan jari-jari luar dan jari-jari dalam Dan dikurangkan berulang kali Dengan arus listrik Maupun jumlah lilitan Sama dengan konsanta permeabilitas ruang hampa Dikurang Berulang kali dengan 2P Nah kita akan mengetahui Apa yang dimaksud kalimat itu Kita uraikan Jadi dalam kalimat Ada kata Yang harus kita pahami Itu yang pertama Oke Jadi ada yang bapak kesebatan Nah disini ada kata induksi magnetik Kemudian induksi magnetik itu simpulkan apa Oke kita simpulkan B Oke Kemudian Kita tarik masuk Nah sekarang Di jumlah berulang Nah itu maksudnya Apa itu Penjumlahan yang berulang Nah ternyata penjumlahan berulang itu adalah Dikali Jadi dikali Oke kemudian ada kata lagi Jari-jari luar dan jari-jari dalam Nah berarti Itu dimaksud itu R1 tambah R2 Jadi kalau Dalam sebuah cincin Ada namanya jari-jari dalam Di bagian dalam Dan jari-jari luar Di bagian luar Oke Kemudian ada lagi kata Dikurang Berulang kali Berarti Itu sama dengan Bagi atau per Oke kita masukkan Kemudian ada lagi Arus listrik Jadi ada kosa kata arus listrik Nah itu Disimbolkan huruf I Oke kita masukkan lagi Kemudian Jumlah liritan Nah jumlah liritan sama yang Pertamaian sebelumnya Yaitu Huruf N besar Kemudian Sama dengan Nah sama dengan itu Kita bahasakan dalam Bahasa matematik adalah Simbol seperti ini Sama dengan Berarti Itu sama dengan Apa Konstanta permeabilitas Nah ada Konstanta permeabilitas Uang hampa Itu disimbolkan Dengan Simbol Yunani Mu 0 Oke kita tarik masuk Kemudian Nah ini dikurangkan Berulang Berarti Itu sama dengan Kita Bagi Kemudian ada 2P Kenapa ada 2P Karena dia adalah sebuah Bentuknya Lingkaran Jadi kalau Adik-adik Pada Induksi magnet Itu berbentuk Lingkaran Atau berbentuk Setengah lingkaran Itu berarti Ada simbol 2P nya Oke Jadi kalau kita Uraikan Dia akan Bentuknya seperti ini Mu 0 in Bagi 2P Dikali R efektif Jadi R efektif Itu adalah R dalam Ditambah R luar Dibagi 2 Jadi rata-rata Keterangannya ini Medan magnet Pada T Penulitas Pakum Arus listrik Jari-jari Efektif Oke Oke Bagaimana Kalau toroida Dengan endelitan Jadi ada Lilitannya Kita punya soal Seperti ini Sebuah toroida Berjari-jari 20 cm Dia liri Arus Sebesar 0,8 Amper Jika toroida Mempunyai 50 litan Maka induksi Magnetik Pada toroida Yang tadi Apa Yang jari-jari Tadi Itu tidak di rata-ata Itu ada salah Maka induksi magnetik Pada toroida Adalah Ini opsinya A A 1 x 10 5 Tesla B 3 x 10 5 Tesla C 4 x 10 5 Tesla D 8 x 10 5 Tesla E itu 12 x 5 Tesla Nah bagaimana Cara mencarinya Kita lihat Nah kita terus dulu Diketahui Jadi Kuat arus Itu nilainya 0,8 Amper Terus Jumlah dilitannya Itu ada 50 litan Kemudian Jari-jarinya Disini kita Anggap dia Jari-jarinya Sedemikian kecil Yang satu Sehingga Kita Satukan R nya Jadi 20 cm Itu Kita ubah ke meter 0,2 meter Nah sekarang Kita cari Medan magnetnya Nah Sama kayak tadi Persamanya Itu kita lihat Oke BR Sama dengan Oke Yang ini Oke BR Sama dengan 2 x 10 Pangkat Min 7 Dikali I Dikali N Nah Itu dibagi R Dipindah ruaskan Huruf R nya Oke Nah Kemudian kita Substitusi masuk 2 x 10 Pangkat minus 7 Kali 0,8 Amper Dikali 50 Dibagi 0,2 Itu kita akan Dapat 4 x 10 Pangkat minus 5 Tesla Berarti Jawabannya Adalah C Oke Jelas Oke Kita lanjut Ke latihan 2 Ini Tidak terlalu Yang kemarin Yang Kawat Melingkar Karena Persamanya Tidak terlalu Ribet Oke Toroida Dengan 2 Jari-jari Latihan Soal nomor 2 Yaitu Sebuah Toroida Yang memiliki 4000 lilitan Dialiri arus Sebesar 5 Amper Apabila Apabila diketahui Jaya-jaya lingkaran Bagian dalam 8 cm Dan bagian luar 12 cm Maka Besarnya induksi Maaf Bapak Salah ketik Magnet Pada Toroida Tersebut Adalah 2 x 10 Pangkat Minus 2 Tesla Ingat ya Induksi Magnet Itu Satuannya Tesla Atau Satuan Yang lain Weber Per meter Oke 3 x 10 Pangkat Minus 2 Tesla Kemudian Bagian C 4 x 10 Pangkat Minus 2 Tesla D 8 x 10 Pangkat Minus 2 Tesla Dan E 12 x 10 Pangkat Minus 2 Tesla Nah Kita terus Diketahui Diketahui Itu 4000 Lilitan Kuat Harusnya Itu 5 Amper Jari-jarinya 8 cm Atau Kita Ubah Menjadi 8 x 10 Pangkat Minus 2 Meter Kemudian R2 12 cm Atau 12 x 10 Pangkat Minus 2 Meter Sama Kayak Tadi Persama Petik Cuma Ditambah Karena Ada R1 Dan R2 R1 Tambah R2 Maaf ya Disini Bukan Titik Yang ini Ini Kurung Jadi Beda Beda Kalau Kita Tuliskan B Titik R1 Ya B Kali R1 Tambah R2 Ini Tidak Sama Dengan D Kali R1 Tambah R2 Nah Ini Bapak Salah Ketik Oke Kita Lihat Nilainya Disubstitusi Masuk 2 x 10 Pangkat Minus 7 Sama Kayak Tadi Dikali I Dikali N Dikali Kuat Tarus Satu Jumlah Liritan Dibagi Dengan R1 Tambah R2 R1 R2 Itu Jari-jari Dalam Dan Jari-jari Luar Sebelumnya Kita sudah Ubah Kedalam Meter Kemudian Kemudian Kita Lihat Hasilnya 2 x 10 Pangkat Minus 2 tesla Berarti Jawabannya A Sekarang Kita Lihat Soal Nomor 3 Toreda Dengan N Liritan Terdapat 2 botorida Toreda Pertama Dengan Jari-jari Efektif X Memiliki Jumlah Liritan Yang sama Dengan Toreda Kedua Yang memiliki Jari-jari Efektif 2Y Jika kuat Medan Magnet Di sumbu Toreda Pertama Sama Dengan Kuat Medan Magnet Di sumbu Toreda Kedua Maka Perbandingan Arus Listrik Yang mengalir Pada Toreda Pertama Dan Toreda Kedua Adalah Oke Sekarang kita Lihat ya Cuma 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 Saya butuh Kita lihat Caranya Seperti Tadi PX 2Y Jumlah Liritannya Sama N1 Sama N2 B1 Disamakan Yang B2 Kenapa B1 Disamakan Yang B2 Karena Disini Permintanya Perbandingan Arus Listrik Jadi Dibandingkan Oke Kita Lihat Jadi B1 2x10-7 Kali I1 Kali N1 Per R1 Terus B2 2x10-7 I2 Dikali N2 Dibagi Dengan R2 Nah Kalau kita bandingkan Kita akan dapat I1 Bandingin 2 Sama Dengan R1 Per R2 Jadi Kita akan Dapat 4X Dikurang 4X Bagi 2Y Sorry 4X Bagi 2Y Sama Dengan 2X Nah Maaf Disini Salah ya Bukan 2X Per 2Y 2X Per Y Disitu Jadi Jawabannya Betul 2X Per Y Sekarang Kita Masuk Ke Soal Berikut Nah Ini Termasuk Salah Satu Soal Yang Mungkin Agak Rumit Oke Toroida Dengan Garis Pulukis Nah Soalnya Seperti Ini Jadi Sebuah Toroida Memiliki 500 Selitan Kawat Dengan Jari-jari Berturut 4 Dan 6 Millimeter Dari 4 Millimeter Dan 6 Millimeter Dialiri Arus listrik Sebesar 8 Ampar Maka Besar Induksi Magnetik Pada Semu Kawat Melingkat Dari Toroida Panjang Dari Sepuluh Kisnya 4 Meter Adalah 2 Kali 10 Pangkat Minus 6 Tesla 3 Kali 10 Pangkat Minus 6 Tesla 4 Kali 10 Pangkat Minus 4 Tesla 16 19 10 Pangkat Minus 2 Tesla Oke Kita Jawab ya Sama-sama Oke Caranya itu Jadi diketahui Sama Eh Sari Ini bukan 4.000 ya 5.000 Ini bukan Pasaran Ternyata Bukan 4.000 ya Par Disini Disini 4.000 ya Ini 4 4.000 Lilitan Arusnya 8 Amper Induksi Magnetiknya Itu Yang Dicari Kemudian Garis Burkisnya Itu 4 Meter R1 Nya 4 Millimeter R2 6 Millimeter Kemudian Dicari B Jadi Cara Mencarinya Itu Dia Seperti Ini Jadi BX Sama Dengan B0 Sin Pangkat 3 Alpha Nah Ini Kalau Dijabarkan Dia Seperti Ini B0 I Kalian Kalian Ini kan Per S1 Tambah R2 S2 R2 Ini Kemudian Disini S1 Tambah R2 Yang ini ya Yang S1 Pangkat 3 S1 Pangkat 3 Per A Pangkat 3 S3 Ini kita Coret Itu Didapat Persamaan S1 S1 Tambah R2 Pangkat 2 Per A3 Kemudian Kita Urai Dia Akan Dapat Nilainya Seperti Ini 16 S6 S6 Jawabannya Itu Adalah D Oke Sekarang kita Masuk yang Soal Supermas Namanya Soal Pendalaan Kognitif Sebuah Perak Dengan Masa 3,4 Gram Yang Dapat Dibaskan Oleh Arus Distrik Menggunakan Toroida Dengan Jaya 100 cm Dan Bentuk 1000 Lilitan Selama 500 Detik Bukan Dan Bentuk Yang Menggunakan 500 Detik Kedalam Larutan Ag O-3 Agnum Nitrat Atau P-L-Nitrat Kemudian MR-nya Itu Agn-O-3 Itu Nilainya 170 Jadi Dari Penjumlahan Dari Atom Relatif Perak Dan Nitrogen Kemudian 3 Oksigen Maka Indus Alitron T-Toroida Adalah Oke Kita Lihat Pilihannya 2,32 Kali 10 K-4 Tesla 4,72 Kali 10 K-4 Tesla 5,27 Kali 10 K-4 Tesla 6,74 Kali 10 K-4 Tesla 7,72 Kali 10 K-4 Tesla Oke Kita Jawab Sama-sama Oke Yang pertama Itu Kita Tulis dulu Dikata W-nya Jadi W 3,4 Gram Jadi W ini Tidak selamanya Harus Simbol Masa Itu Harus M Oke Jangan terpakul Dengan Purusnya Jangan Adik-adik Pastikan Itu Bahwa Simbol Itu Adalah Untuk Definisi Ini M-R-A-G-O-3 127 Eh sorry 170 Waktunya 500 detik Nah Kita Gunakan Yang Namanya Hukum Fardai E Dikali I Dibagi 96 500 Itu Kita Akan Mendapatkan Hasil I Itu 3,86 Amper Jadi Kita Sudah dapat Kuat Terusnya 3,8 Amper Oke Kemudian Dari 3,6 Amper Tadi Amper Itu Kita Masukkan Kedalam Persamator Jadi 2 x 10 7 x 3,86 x 10 Pangkat 3 Dibagi 1 Dan Akan Menghasilkan Nilai 7,2 7,72 x 10 Pangkat 4 Tesla Jadi Kita Dapat Jawabannya Adalah E Apa Kita Dengan Secara Tidak Sengaja Akan Terhafal Rumus Rumus Fisika Tersebut Dan Konsep Fisika Jadi Tidak Harus Misalnya Kita harus Menghafal Dari rumus Ini Ke rumus Ini Cara Teknik Yang Permudian Itu Banyak Kaya Soalan Di Buku-buku Cetak Ataupun Yang Diberikan Sama Bapak Ibu Gurunya Sekian Dari Bapak Sebelum Kita Akhiri Kita Salam Smaskul Dulu Gerasi Smaskul Berkarakter Zerdeski Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Anak-anak Sampai jumpa lagi